Halo sahabat Youtube dan dusana-dusana Saat ini pukul 14.30 WIB Saya berada di kawasan pantai Di kawasan objek wisata Pantai Gandolia Tepatnya di lapuhan kelompok nelayan tradisional Putra Bahari, arah selatan dari kawasan utama objek wisata ini Pada saat ini kawasan pantai memang Dalam situasi angin yang bertiup Kencang dari arah laut Ombaknya pun tidak besar namun cukup rapat Kelompok alunnya itu membuat para nelayan Tidak bisa berlama-lama di laut Ini dia teman nelayan kita Malawi baru saja kembali dari menjari ikan Karena situasi laut yang bergolak Dan angin yang cukup kencang Dia lebih awal pulang dari menjari ikan Di depan kawasan Pantai Gandolia Menurut informasi teman-teman nelayan yang berada di lapuhan saat ini Mengabarkan bahwa tadi ada dua teman nelayan yang berangkat pergi melaut Saudara Annal Kerong Kemudian Kapitan Biber Tampaknya dalam situasi cuaca yang terjadi pada saat sore hari ini Diperkirakan Kedua teman nelayan ini akan segera cepat kembali Karena memang di laut sendiri pun juga tidak bisa melakukan aktivitas memancing Jadi bukan hanya sekedar tidak nyaman Bukan sekedar berbahaya ya Tapi memang situasi untuk memancing sendiri pun juga susah bagi nelayan kita Mudah-mudahan saudara Annal Kerong Kembali Tapi itu di kejauhan sudah terlihat Video teman nelayan kita ini Sudah mengarahkan Haluan ke lapuhan Kelompok nelayan Putra Bahari Agak kesusahan juga ya Walaupun Untuk menuju Tipi Ombak Itu Haluan biduknya itu Mengarah ke arah Utara juga ya Lihatlah Ombaknya cukup rapat ya Para sahabat itu Dan usan-usana Dan disinilah Kepiawayan Dan feeling dari Nelayan-nelayan kita Untuk dapat Dengan aman ya Merapat ke pantai Oke Ya Nah itu sudah Dangkal ya Jadi Agak tertahan itu Biduknya Karena sudah Menyentuh bagian bawah biduk Di pasir pantai Namun Ombak Cukup melepar ya Pada saat ini Teman nelayan kita Nalgerong Langsung turun Untuk Mengendalikan biduknya Tapi Teman-teman Di lapuhan Belum terlihat Muncul ya Untuk Membantu Menaikan biduk ini Kembali Kepantai Kepantai Teman nelayan ini Belum Sempat Mencapai Tempat Beliau Memacing ya Jadi baru Di perjalanan Tiba-tiba Cuaca berubah Alun Semakin rapat Kemudian Angin bertiup Cucang Langit pun Tidak cernih Akhirnya Teman nelayan kita ini Memutuskan Kembali Ke lapuhannya Sebuyong Kalau Biduk Ada Yom Mereka Tangan Kita Jadi Aku Kek Nyo Tangan 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 selamat menikmati selamat menikmati